selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada di sebelah kanan dan di sebelah kiri kita dan setelah itu mungkin kita bisa sedikit melakukan sosial eksperimen kecil-kecilan untuk melihat respon masyarakat mengenai kepemahaman mereka terhadap motor-motor ini. Motor itu adalah Honda Langgi dan juga Honda Super Cup C125. Stay tuned. Motor kecil dengan harga tanda kutip harga besar yang pertama pengen coba kita lihat adalah motor yang sedang gue dudukin yaitu Honda Langgi. Nah, Honda Langgi ini sendiri tentunya buat semua teman-teman pecinta otomotif pasti tahu Honda Langgi ini dari berpuluh-puluh tahun dari sekarang. Cuman sayangnya di Indonesia Honda Langgi ini baru masuk di Indonesia melalui ATPM-nya Astra Honda Motor pada tahun 2019. Dan nggak tanggung-tanggung diluncurkan 2019, sekarang 2021. Harga secondnya, harga secondnya nih sudah menyalip harga barunya. Harga secondnya sudah di kisaran 90 jutaan rupiah buat sebuah Honda Langgi. Wow! Yang pasti itu sudah jauh lebih mahal daripada sebuah IR6, lebih mahal dari sebuah CB500 yang memang sudah di kategori Moge. Apa sih yang boleh dibilang jadi salah satu kunci kesuksesan, ketertarikan masyarakat Indonesia atau dunia pada umumnya untuk Honda Langgi ini. Yang pasti yang pertama desainnya yang ikonik. Kalau teman-teman lihat memang Honda Langgi, Manggian monyet ya. Jadi beberapa desainnya memang dibikin sekecil mungkin, secompact mungkin. Dan kalau kita nyalain speedometernya disitu ada kedipan mata Honda Monkey mungkin nanti teman-teman bisa lihat. Dan motor ini sangat ringan, beratnya hanya 103 kg, so sangat ringan dan jarak kursi ke bawah hanya 77 cm. Jadi posisi kakinya sangat nekuk dan posisi stangnya agak tinggi nih posisi stangnya. Jadi kalau pas kita duduk sih posisinya enak banget. Kapasitas stangkinya sekitar 5 liter yang pasti sangat cocok untuk riding di daerah perkotaan. Dan motor ini memang peruntukannya tidak untuk boncengan, tidak ada footstep belakang. Tapi memiliki Honda Monkey memang menjadi salah satu nilai investasi yang bagus bila teman-teman bisa punya motor ini. Karena terus terang dari kita sendiri pun untuk mendapatkan Honda Monkey memang agak susah. Jadi motor keren, motor ikonik dari sebuah Honda, fiturnya juga sudah sangat oke, sudah lampu LED depan belakang yang pasti menarik. Dan satu motor yang gak boleh ketinggalan, pastinya teman-teman juga sudah menebak nih. Ini adalah salah satu motor bebek termahal di Indonesia. Ya, bebek termahal di kisaran 70 jutaan. Mesinnya hanya 125 cc, sama dengan Honda Monkey. Mesin 125 cc, 4 percepatan, manual tanpa kopling. Ini harganya per sekarang sudah di kisaran 70 jutaan rupiah. Jadi bebek termahal. Fiturnya oke gak? Fiturnya oke, speedometer sudah digital, kuncinya sudah keyless, lampu depan belakang sudah LED, dan tampilannya sangat retro banget tapi tahunnya tahun baru. Ini juga sama, ini dikeluarkan oleh Astra Honda Motor pada tahun 2018. Jadi buat teman-teman semua, atau kita sekalian, kalau kita pakai motor 250 cc, Ninja 2,5 atau CBR 2,5, dan melihat Honda Monkey dan Super Cup di jalan, jangan kita pandang sebelah mata. Karena motor mereka ternyata lebih wow daripada motor yang kita pakai sehari-hari. Dan setelah ini kita bakal coba sedikit melakukan social experiment yang akan dibantu sama salah satu teman kita. Untuk detailnya seperti apa? Check this out bro! Nah, buat sedikit social experiment simple yang bakal kita lakukan, yang pasti gue gak sendiri, kita dibantu sama salah satu teman kita nih pastinya. Apa kabar Zul? Halo. Apa kabar? Alhamdulillah, baik. Gimana puasanya? Alhamdulillah, lancar. Ada cabai merahnya masih nyembil lah, bukan seperti tau goreng. Gak aduk, moment. Jadi gini, Hazel tau ini motor apa? Honda Monkey. Honda Monkey, karena Hazel basicnya memang sudah mengikut di Arunyum Motorsport, sudah bertahun-tahun, jadi pasti paham ini adalah Honda Monkey. Dan Hazel yakin gak kalau semua orang tahu kalau ini adalah sebuah Honda Monkey motor 125cc sih, kecil sih. Tapi ini bukan motor anak-anak, ini motor orang dewasa. Dan ini motor, walaupun 125cc, harganya jual lebih mahal daripada motor 650cc. Betul loh. Betul kan? Nah, itu yang pengen kita buktikan di sini. Dan gimana cara kita membuktikannya? Ya, Hazel sudah dilengkapi dengan jaket Gojek. So, yang pengen kita coba adalah bukan untuk GoFood, bukan untuk GoSend. Itu selesai dong. GoRide. Serius om? Serius. Nek, ini? Iya, jadi kita pengen coba denger kira-kira respon si calon penumpangnya seperti apa. Dan kebetulan kita sudah ada aplikasi Gojeknya di sini. Jadi kita sudah terdaftar untuk driver Gojek. Jadi Hazel bakal pakai aplikasi ini. Mungkin kita gak banyak-banyak kali ya, mungkin 3 atau 4 orang yang bakal kita tes ketika Hazel datang pakai motor ini. Jadi kira-kira apa respon mereka dan apa tanggapan mereka mengenai motor ini. Siap. Yang pasti semoga tidak hujan, kita lanjut. Dan ketika Hazel bawa motor ini, berarti ada kemungkinan gue sama Aldi bakal ngeliat dari jauh untuk dapet responnya. Kalau misalnya dia mau dibonceng. Oke, semoga sih ada yang mau dibonceng. Semoga ada yang mau dibonceng. Karena boncengnya juga pasti sempit banget. Kita lanjut. Pastinya seru nih. Thank you. Nah, gimana Zul? Udah siap? Siap, Naton. Aplikasi Gojeknya udah ada? Udah dapet dong kita. Udah ada? Udah ada. Coba kita kasih lihat. Suatnya Bang Charlie. Kelihatan teman-teman semua? Nah, aplikasinya udah ada ya? Udah ada. Punya Bang Charlie. Punya Bang Charlie. Jadi, bener-bener pakai aplikasi real. Dan kita bakal coba tunggu orderan. Dan yang kita tunggu bukannya Gosen ataupun GoFood. Tapi, GoRide. GoRide naik monkey. Naik monkey. Pokoknya, kita tungguin terus. Sampai tunggu ya? Ya. Siap, lanjut. Oke, guys. Sekarang saatnya kita beraksi. Soalnya kita udah dapet kekabaran ya. Kita langsung ke sana aja kali ya. Begin terus pokoknya. Bye-bye. Oke, guys. Saatnya kita beraksi. BTW, Om Joe sama Aldi nemenin gue untuk nge-shoot ya kan. Biar kelihatan gelas. Gimana lokasinya? Lokasinya sih di depan om tadi. Tapan lagi gantian? Sekarang saatnya hajel. Biasanya kan Om Joe nih yang ingin gue. Sampai guys, ini pengalaman pertama gue. Gojek. Mana nge-gojekin naik Honda Monkey. Kamu bisa lihat kecil banget. Oh. Tapan lagi gantian. tadi lokasi yang di hape sih gak jauh sih ke arah sini nih, belok kiri gimana ya rasanya deket saya kelewatan deh guys coba siap dulu guys oh bener, kalau itu di depan tuh langsungnya let's go, kita samperin katanya sih nomor 8, Jamal bapak Jamal, bapak Jamal, bapak Jamal bapak Jamal, bapak Jamal, bapak Jamal menehehe, melenggol wah ini kayak ini guys gila, keren banget gue nih, kondomongki dilihatin aku ada mobil sama siang pak, carli ya iya bapak Jamal, iya mau ke Kalibat ya pak, iya oke pak, iya disini nah, mohon maaf pak, motor putut ini motor saya yang biasa saya bawa mati tadi pak, saya masukin ke bengkel aman gak ini kira-kira? aman pak terus nih? bisa kok ini pak, tenang aja pak waduh, ini pak ya lemnya pak abak khawatir saya ini senang pak, aman aja dijamin ya, aman nih ya dijamin sama saya mah, 100% walaupun motornya kecil pak kuat pak tenaganya ini mah ini arah tujuan kali dibatang kan pak ya bentar pak, saya start dulu aman pak oke, ke Kalibatnya ya pak, tinggal lurus aja berarti bismillahirrohmanirrohim oke mau ngapain pak ke Kalibatnya pak? oh, mau ketemu temen lah, mau bukber oh, mau bukber iya, arah-arih bentar lagi sih kenapa pak? gak bisa ini aman kan pak? ini kita pelan-pelan kok, tenang aja pak duduknya bisa pak? gak duduk nih gak jatuh joknya kan panjang pak ini pak saya aja bisa duduk ini waduh waduh tidak kena-kena pot mohon maaf, motor saya tadi rusak soalnya saya masih mau gojek iya pak rusak soalnya saya buku bengkel kenapa pak? motornya gak nyaman nih kenapa ya pak? motornya butuh dua kali saya mau jatuh jadi nih aman aja pak ini masih bisa jalan saya cancel aja deh nah terus gimana pak? kan udah naik nih ini daripada saya kenapa-kenapa di jalan terus pembayarannya gimana pak? bayang itu gak lah rugilah saya ya gimana pak? saya cancel lah aduh saya mau jatuh dua kali saya mau jatuh kamu jalan guys udah jalan malah cancel gue nih lengkap limas kalau gojek iya pak api pak saya jalan dulu pak aduh guys baru jalan bentar doang di cancel mana gak dapet duit kan mau buka nih duitnya juga jadi dah di cancel oh iya tadi belum di cancel lagi oke guys kita masih mencari mencari penumpang untuk diantarkan bersama Honda Monkey ini kita cari ya kan oh gini rasanya ya mencari orderan kape juga panas eh 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 aduh geter geter apaannya geter geter aduh ada bank review juga lagi yang terpaket sama bang saya juga halo iya bu iya saya dengan Charlie oke ibu sesuai titik ya bu baik udah kuat juga penumpang lagi semoga yang ini gak dibatalin gak di cancel dan diantar ke tujuan bismillahirrahmanirrahim semoga kali ini berhasil guys targetnya kali ini penumpangnya cewek apakah cewek tahu motor ini atau tidak apakah mau juga di bonceng ini semoga aja iya ya kan kalau dilihat dari lokasi yang tadi dekat-dekat sini sepertinya masjid ayo iya pak bisa apa keren berarti gue kayaknya kelewatan kalau deh setelan dulu kita kelewatan guys ada di pinggir sini wih dipanggil anak-anak oh god katanya disini selamat sore kak dengan Risma iya 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 betul tujuannya ke bloknya ibu iya ini motornya kok kecil iya ibu maaf soalnya motor yang biasa saya bawa vario rusak tadi saya bawa ke bengkel ini motor anak-anak ya enggak enggak anak-anak juga sih kak kalau bongceng nanti saya akan jatuh bisa kok ini tadi juga bisa tadi sudah dapat penumpangan juga sudah punya sim belum jangan jangan anak-anak juga nih yang selam iya sudah punya itu malah aman kok ini kenapa cancel aja oh mau di cancel aja mau di cancel aja iya udah 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 enggak apa-apa iya enggak apa-apa kom juga ya kak motornya ini cancel lagi guys nah alhamdulillah akhirnya social experiment selesai juga di bulan puasa secara garis besar gimana Zal tadi customer penumpang pertama dan penumpang kedua kalau penumpang pertama tadi tuh si Pak Jamal yang pertama dia takut awal ya tapi akhirnya dia memberanikan diri untuk naik terus udah naik baru jalan sekitar kurang lebih 500 dia minta turun 500 meter ya 500 meter sebelum turun dia bilang kayak ngoce ini saya duduk enggak semuanya udah mau jatuh pas abis geju kan sempat ke jengkang terus yang paling lucu dia bilang betisnya dia ini enggak kenapa ini panas nolkotnya terus dia bilang akhirnya yaudah saya minta turun aja tapi kesan apa yang disebutin mengenai handa bangki motor apa yang disebut kalau Pak Jamal itu bilangnya motor motor butut motor butut pas pertama kali datang langsung itu kata-kata yang terjut kok ini rekena motor butut sih akhirnya udah jelasin loh motor yang biasa aja lagi rusak di bengke akhirnya motor kayak ini itu dari penumpang pertama penumpang kedua kalau penumpang kedua tadi karisma kalau namanya kalau ya karisma tadi tuh dia bilang ini motor mainan motor anak-anak motor anak-anak sampai hasil ditanya udah punya sim apa belum teriur 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 tapi kesimpulan yang kita ambil dari sini adalah enggak semua orang tau kalau ini adalah Honda monkey motor yang harganya hampir hampir ya 100 juta rupiah dan yang orang pertama bilang ini motor butut yang kedua ini motor anak-anak jadi dari dua orang yang kita coba samperin ternyata dua-duanya enggak ada enggak kalau ini adalah sebuah Honda monkey bahkan tadi ada abang ojek yang bilang wah mas motornya keren motornya keren Azul disampai tadi sama salah satu abang ojek nah kurang lebih itu social experiment yang kita serukan jadi enggak berarti yang kalian lihat di luaran sana boleh dibilang itu lebih apa ya lebih jelek dari apa yang kita punya kalau kita enggak ngerti kalau kita ngerti sebenarnya ini jauh lebih mahal daripada sebuah sebuah IR6 contohnya seperti itu seber pun juga seber seber IR6 ninja dua setengah pastinya jauh lebih tinggi ini harganya walaupun hanya 125cc walaupun bentuknya kecil walaupun seperti motor anak-anak ataupun motor butut kurang lebih seperti itu dan enggak bosen-bosennya disini kita mengingatkan kalau aranya Moto Spurs sedang mengadakan UVZX 25R tinggal dua minggu lagi dua minggu lagi dua minggu lagi buat yang belum ikutan wajib ikutan enggak ada kata terlambat untuk sesuatu yang besar ikutan sekarang siapa tahu kalian yang menang buat yang udah ikutan makin semangat tetap selangat kalian tontonin berapa kali logo RNG TV sudah muncul jangan sampai jawaban aslinya misalnya 150 muncul kalian jawab 151 seaktif apapun kalian enggak bakal menangin ZX 25R tersebut jadi nonton lagi nih video RNG TV dari awal dan pas otomobil dari awal udah mendekat ilas minit siapa tahu kalian adalah orang yang beruntung untuk dapet ZX 25R dan uang puluhan juta rupiah harus lebih teliti intinya om harus lebih teliti lebih semangat jangan sampai kelewat satu satu logo kelewat berarti sudah selesai kurang lebih itu aja thank you banyak thank you Aldi yang sudah megang kamera lumayan kita dari jam 1 tadi selesai-selesai hampir Hazan Maghrib setengah 6 sekarang Alhamdulillah bisa dapet cerita baru kalau enggak semua orang ngeh dengan sebuah motor yang bernama Honda Mangke kurang lebih itu sampai ketemu lagi dengan gue aja Aranji Motorsport dan dan juga Aldi di Youtube channel saya yang kita Aranji TV bye bye selamat selamat dan Assalamualaikum Wr Wb selamat menikmati sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax